Oke, silahkan. Ada Ibu Berliani? Ada yang mau disampaikan? Oke, belum ada. Mas ataupun Bapak Dadali, ini kawan kami, kawan lama juga ya. Monggo, silahkan dikomentari apa yang katakanlah Bapak rasakan tegak dengan wiswa yang ada saat ini. Monggo, Pak Dadali. Halo. Ya, silahkan Ibu Berliani. Terima kasih, silahkan. Pak Guru mau nanya. Misalnya ada case, kemudian saya di salah satu isurannya, saya tidak menyembuhkan mereknya, beratnya. Nah, apakah secara kode eti atau dari OJK atau bagaimana seorang agen membeli asuransi untuk saudaranya gitu? Apakah ada tindakan atau memang kode etinya harus si pemilik pembayar itu harus agak diri sendiri atau kita boleh memberikan asuransi orang ke orang lain gitu? Itu pertanyaannya, Ibu Berliani? Iya. Oke, terima kasih, Ibu Berliani. Oke, saya coba izin menjawab ya. Bahwasannya seseorang ingin mengasuransikan orang lain. Kan kita paham bahwasannya bila mana kita ingin mengasuransikan apapun, siapapun, kita mesti mempunyai apa? Insurable interest atau kepentingan untuk dapat merasuransikan. Kalau katakanlah saya mau merasuransikan saudara saya, adik kakak, sedara, mungkin boleh selama katakanlah kita masih belum menikah. Kemudian setelah saya menikah, saya punya kepentingan untuk merasuransikan siapa? Saya punya pasangan, istri, saya punya anak-anak di bawah saya, saya tidak punya kepentingan mungkin mengasuransikan saya punya orang tua di atas ya. Nah, itu biasanya garis darahnya ke samping dengan kita punya pasangan, kalau kita sudah menikah, tapi kalau katakanlah kita belum menikah, mungkin ke samping dengan adik kakak dan ke atas orang tua kalau kita belum menikah. Tapi setelah kita menikah, itu punya kepentingan terhadap apa-apa? Anak kita, mungkin cucu kita. Tapi kalau katakanlah kita sudah menikah, kita sudah menikah nih. Apalagi sepupu ya, itu tidak ada kepentingannya. Saya mau merasuransikan sepupu saya. Apa kepentingannya? Buat apa? Apakah kita punya kepentingan keuangan dengan yang bersangkutan? Ini berarti apa? Mesti diperlisah kembali. Agen tersebut merasuransikan siapa? Saudaranya? Saudara kandungkah? Atau sepupukkah? Dan kemudian apakah dia sudah menikah atau belum? Kalau dia tidak punya insurban teres, mohon maaf, mungkin dia tujuannya apa? Untuk supaya dia punya target achieve. Betul ya Bu ya? Iya, iya. Itu. Tapi kalau terjadi masalah itu, kalau bisa ada dari pihak legal itu tidak bisa membayarkan atau mengakui kes ini atau gimana. Itu dia. Tapi kembali gini, makanya kembali lagi. Agen tersebut merasuransikan dia punya saudara yang tidak punya insurban teres ya. Tapi kemudian, mengapa perusahaan asuransi memproses menerbitkan polis asuransi? Itu yang saya bilang. Perusahaan asuransi kadang-kadang apa? Mohon maaf ya. Hanya lihat premi, tapi menyalahi aturan. Mestinya kalau katakanlah tidak bisa mengetahui adanya insurban teres dengan no your customer, maka bisa dibilang agen dan perusahaan asuransi ini ya salah. Keliru. Ya, jadi saya bisa patut mempersalahkan perusahaan asuransi yang mau menerbitkan polis asuransi, padahal tertanggung ini ataupun si yang mengasuransikan ini tidak punya kepentingan terhadap yang dipertanggungkan. Nah, dengan dasar hanya melihat premi di depan, suatu ketika kalau ada kasus, ada dispute, sengketa, barulah mikir belakangan. Ini yang katakanlah saya bilang, semuanya tell me. Ataupun memang salah. Dan menyalahi aturan dan mereka apa? Terobos gitu saja. Kenapa? Mungkin karena ilmu asuransinya memang, mohon maaf, cetek. Atau memang mereka sengaja melanggar aturan yang ada. Saya pikir ini, mesti perlu dipersalahkan perusahaan asuransi dan agen asuransinya. Begitu Bu Berlian nih, saya penjawaban. Oke, cukup Pak. Cukup jelas. Ya, jadi instrument tersebut harus ada pada saat penutupan. Kalau misalnya tidak ada, harap tidak menutup asuransi. Dan perusahaan asuransi wajib menolak hal tersebut ya. Begitu. Oke, silakan Pak Dadali. Saya tunjuk saja langsung. Ada komentar? Baik. Oke, kita tunggu ya. Kalau Pak Ervan, oke. Pak Suryanda, Nakagawa. Ini orang Jepang nih Pak Mahril. Yang ketinggalan, kapalnya ketinggalan nih. Pak Suryanda, silakan. Ya, tanya atau apa nih? Memberikan statement atau pertanyaan segala macam. Silakan, apapun. Ya, kalau saya, aku satu aja. Penting banget nih. Silakan. Karena ini bikin masalah yang rusak semuanya. Silakan. Peran OJK itu kan kalau kita main bola seperti wasit. Atau pertandingan seperti wasit lah. Harusnya dia berfungsi sebagai wasit. Tapi faktanya kan malah nggak jadi ngaco. Jadi kayak wasit kemarin. Ahmad Al-Kaf. Oh ya, dari apa? Bahrain atau di? Bahrain apa? Dari mana? Gak tau lah. Oman, Oman. Oman, Oman. Kalau wasitnya seperti itu pasti kaco semua industri. Itu gimana? Jadi gimana tangkapannya Bro Freddy mengenai? Oke, oke. Mengenai OJK. Saya coba. Karena di sana juga banyak teman-teman. Satu, saya lihat memang OJK ini kerjaannya banyak sekali. Tenaganya sangat kurang. Itu satu ya. Namun kedua, mohon maaf ya. Kompetensi tenaga-tenaga teman-teman di OJK, terutama yang pemula-pemula tersebut ya. Teka dengan industri persoransian, mohon maaf. Ya, dengan segala hormat ya. Saya terbuka. Belum terlampau memadai. Maka oleh sebab itu saya sangat respect dengan teman-teman OJK yang mau belajar. Ya, entah itu di APARI, entah itu di AMAI, ataupun kadang-kadang di ITKAT Akademi dan bisa asuransi. Silakan. Ya, itu saya sangat menghargai. Kemudian yang ketiga, OJK dibuat berdasarkan keputusan politik. Ya, dalam buku saya Asuransi Tukang Tipu, saya tulis secara terbuka OJK tersebut dibentuk atas keputusan politik DPR. Yang kecewa dengan kebijakan Bank Indonesia pada tahun, sebelum tahun 2011 ya. Nah, sehingga sebagai lembaga politik, ya, sometimes, ya, kayak kata-kata khususnya Pak Mahril ini, ini kan baik-baik, men. OJK tidak punya, mohon maaf, tidak punya sesuatu kekuatan yang cukup kuat untuk menghantam, untuk menghukum jiwa seraya. Itu, ya, karena jiwa seraya dimiliki oleh siapa? Kementerian BMN. Dimiliki oleh siapa? Oleh pemerintah. Berbeda kasusnya, dengan bila mana, perusahaan asuransi swasta, terutama joint venture. Saya percaya, saya percaya, ya, OJK akan, akan berkiprah. Mereka akan menunjukkan, mereka punya, apa, suatu kekuatan otoritas yang sesungguhnya. Ya, itu yang saya pahami, yang saya yakini hingga saat ini. Tapi kembali lagi, ya, kita hanya bisa berdoa, supaya teman-teman di otoritas, bisa dapat melakukan kebaikan-kebaikan, selama mereka punya, apa, amanat, ya. Kan, sahabat ini kan, mereka punya amanat di situ, kan. Mereka harus amanah. Mereka harus melakukan hal-hal yang terbaik buat bangsa ini. Selagi mereka punya kesempatan itu, maka pesan kami sebagai rakyat, mari kita lakukan yang terbaik. Karena semuanya akan selesai. Ya, setelah kita semua selesai, apakah karena kita bangga dengan apa yang kita lakukan, selama kita memegang amanat tersebut? Itu kembali kepada Anda masing-masing. Begitu, bro, Surianda. Semoga bisa, itu ya, saya nggak bisa, itu. Karena tadi hal-hal tersebut yang saya sampaikan. Oke, silakan. Ada yang lain, Pak Adam Kusuma Putra. Monggo. Pak, Pak Pilar. Iya, silakan Pak Maril. Monggo. Iya, saya mau sedikit komentari lah soal OJK ini. Silakan, Pak. Mohon dengan baik, Pak, ya. Oke. Iya, saya, ya istilahnya, bicara ini bukan karena sesuatu, Pak. Saya juga melihat secara, apa tuh, komprehensif, ya. Melihat secara jernih, dan melihat secara fair. Tidak ada dendam saya dengan oknum-oknum, atau yang mulia pejabat-pejabat komisional. Tidak boleh dendam, Pak, kepada siapapun, Pak. Oke. Saya tidak. Tapi karena saya juga pernah menjadi pejabat atau orang pegawai negeri, Pak. Dan pernah juga sebagai penyidik, Pak. Iya, Pak. Bapak masih tahu, kan. OJK itu juga penyidik, Pak. Iya, betul. Undang-undang, Pak. Betul. Semua penyidik, Pak. Iya, kan. Walaupun ada tugas-tugas yang nggak semua. Tiba-tiba, Pak, pegawai OJK nongol di agen pinjol di sana atau di perusahaan asuransi. Tidak seperti itu, Pak. Ada aturan tata tertutupnya. Ada regulasinya. Ada aturan mainnya. Dan jangan salah, Pak. Di sana, ada penempatan anggota polisi juga, Pak. Bintang 2, Pak, di sana, Pak. Ya, istilahnya kurang bodoh mana lagi, Pak, yang ada di sana. Iya, kan. Sudah canggih-canggih, Pak, di sana. Tidak ada lembaga sipil yang lain, Pak, ditempatkan anggota kepolisian sebagai penyidik, Pak. Ya, itu satu catatan, Pak. Iya. Saya melihat OJK itu cukup undang-undangnya, Pak. Cukup baik, cukup lengkap, Pak. Cukup lengkap, Pak. Iya, kan. Sampai baru sehari saja keluar dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2003 tentang status penyidik tunggal, ya. Penyidik sendirian, lah, pasalnya. Dulu kan polisi, Pak. Penyidik utama itu polisi, Pak. Coba dirampas bahwa di OJK itu, apa, jasa keuangan hanya oleh OJK. Akhirnya di ini, Pak, di GR, Pak. Iya, kan. Kalah dia, ya, kan. Itu begitu, Pak. OJK itu diamati oleh setiap orang, Pak. Iya, kan. Tapi apakah mereka itu sadar atau tidak sadar, saya juga, Pak, kurang mengerti. Sebab waktu mulai kejadian kami, Pak. Kami itu, saya coba mencari regulatornya siapa. Saya waktu dapat putusan inggerah, mulai saya jajaki untuk, karena yang terdahulu-terdahulu sudah kemelebihan, Pak. Tidak tembus, Pak, boleh dibilang. Tidak tembus. Berapa gedung itu kami masukin, Pak. Tidak tembus, Pak. Luar biasa itu, Pak. Melebihi pentagon, Pak. Gedung yang di Jalan Gatot Subroto, Pak. Dua kali atau tiga kali. Itu tidak tembus, Pak. Kalaupun tembus sekali-sekalinya adalah istilah anak Jakarta coro yang hadapin kami, Pak. Coro, Pak. Padahal kami orang punya uang MMM semua pada itu datang, Pak. Dengan pasukan media-media kira-kira empat puluh orang, Pak. Sebab kalau kami mengajak media mainstream, kalau kita anggota cuma ikut lima puluh orang, dia tidak mau, Pak, terjun, Pak. Harus lima puluh lebih. Begitu persyaratan, Pak, Pak. Jadi kita kuatkan semua, datang ke sana, Pak. Bawa ransum semua. Makanan, Pak. Kita siap, Pak. Pokoknya kita sudah siap. Tidak bisa tembus, Pak. Yang terima kami itu coro, Pak. Kepala seksi di bawah. Yang tidak bisa. Padahal kita mau datang. Mau yang mendapat bicara itu adalah tingkatnya. Pak Ruswandi, duduk waktu. Sekadang Pak Ogi kalau zaman sekarang itu. Itu tidak bisa datang, Pak. Jadi sekelas itu tidak bisa datang, Pak. Coba, Pak. Padahal itu sopnya sudah nasional, Pak. Nah, kemudian saya melihatnya begini, Pak. Kita itu sebetulnya tidak dihargai betul-betul, Pak. Saya melapor dalam surat kami bahwa kami terhadap tutusan NK, MA, dan menemui guru dirutnya BUMN, Jiwasraya, dan terus langsung ke sana, ke pihak OJK. Apa jawaban daripada OJK? Kita tidak bisa ketemu. Saya harus ketemu dengan satu orang, dan dikepung oleh 20 satpam, Pak. Sekuriti. Sekuriti, Pak. Saya sempat ngamuk di situ, Pak. Saya baru teriak di gedung itu, di jalan Tamrin, Pak. Yang sebelah gedung BI itu. Saya di situ, Pak. Nah, jadi sudah begitu. Jawabannya kira-kira satu bulan atau dua bulan. Dia cuma memberitahu. Alamat Jiwasraya, Jalan Juanda, nomor telepon, segala. Padahal kami, redaksi kami, ya kan? Redaksinya sudah bilang bahwa kami ketemu ini, 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 ya kan? Dengan putusan seperti ini, katanya. Kami sekarang melapor ke pihak regulator, Jika. Mohon petunjuk apa yang harus kami lakukan. Yang di Jawa cuma dikasih alamat Jiwasraya, Jalan Juanda, lengkap dengan email dan kotak pos dan segala-galanya. Dia bilang, waduh, ini, S3 yang mereka ke London masih menggantung berapa orang di sana, Pak. Nggak ada gunanya dia kalau cara menjawab surat saya seperti begitu. Ya kan? Itulah, Pak. Saya bisa sampaikan salah satu hal. Kemarin, tanggal 20 Agustus, jadi kami juga ketemu, Pak. Jadi, ini komisioner, ini bagian pengawasan, Pak. Ini rombongan yang berikut, nih, kedua. Belum rombongan dengan Pak ini. Pak Siregar, bukan sebelum yang lalu, yang sekarang. Jadi, bunyinya lebih sangat awam, Pak. Kami juga mikirin nasabah yang lain. Pak, aduh, aduh. Ini ngeledek banget, ini. Nasabah yang sudah nyatakan ikut IFG, dia juga mau pikirkan. Sedangkan kami, yang jelas-jelas, anak kandungnya Jiwasraya, yang nasibnya harus dipikirkan. Itu malah dilecehkan, Pak. Jadi, dia pikirin dari sana. Kalau itu, anak yang keluar, Pak, dari Jiwasraya. Dia sudah menentukan nasibnya sendiri. Kenapa harus? Nah, itulah cara mereka itu yang menyakitkan hati nasabah. Jadi, seolah-olah dia orang baik-baik, Pak. Mikirin orang banyak. Padahal, dari Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa, Kiti, kami apa namanya itu, sekarang tergantung regulator, mau apa terhadap nasabah yang bersisa ini. Terserah daripada regulator, pemerintah. Buktinya apa? PKU, September, sudah dinyatakan, berhenti untuk kegiatan. Enggak tanya, masih ngerayu-rong-rong-rong-rong nasabah yang lain supaya ikut restru. Padahal restru itu, menurut undang-undang, itu tidak bisa, Pak. Kalau nggak menyelesaikan kewajiban. Itu adalah undang-undang. Ya, undang-undang perasuransian. Pasal 42, hal yang tua. Sekarang dia bilang... Ya, silakan, Pak. Sorry, ada jangguan. Oh, gitu. Ya, sekarang tinggal dia bilang, tunggu ingat PP. Makanya saya bilang, beri terakhir, PP itu adalah di bawah undang-undang. Jangan PP mengatur undang-undang kebalik nanti. Kayak jambu monyet nanti. Kepalanya kebalah, kakinya ke atas. Ya, demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Mahvil. Terima kasih. Jadi, terkait dengan perilaku ataupun sikap yang Bapak terima dari pihak otoritas, saya pun juga sangat apa ya, mohon maaf bila mana tidak berkenan dan mungkin nanti saya akan bila mana ketemu, mungkin juga sebagai pesan juga buat dari saya, bahwasannya semestinya kalau ada komplain dari masyarakat luas, terutama dari masalah nasional ya, sebaiknya memang jangan takut ya. Jangan takut. Saya pun tidak takut bertemu dengan siapapun. Kalau kata memang kita bersalah, ya kita akui kita salah. Dan kemudian kita coba perbaiki, dan kita akan coba sampaikan bahwa ini tindakan-tindakan kami. Nah, kemudian mengenai Bapak datang ke sebuah benteng ditemui oleh sekuriti, ya sebetulnya sangat disayangkan kan. Sangat disayangkan juga ya. Karena bagaimanapun juga sebagai suatu lembaga ya mestinya terbuka ya. Tentunya ada aturan-aturan yang mesti diikuti juga ya. Katakanlah mesti bikin surat, kemudian berapa orang dan segala macam ya. Dan kenapa? Kenapa? Mungkin karena saya pikir mungkin karena teman-teman di sana juga serba salah juga ya. Serba salah tadi kembali lagi. Karena yang dihadapi adalah BMN ya. Yang kelihatannya apa ya? Kelihatannya tidak bisa. Ini lembaga politik ya. Lembaga politik ya. Jadi, bagaimanapun ya bentukan yang dibawah pemerintahan ya itu lembaga politik ya. Yang mestinya mengayomi masyarakat, yang mesti mengatur dan segala macam. Tadi Pak Mas Raya bilang sebagai wasit ya. Tapi kemudian kalau yang katakanlah ini dihadapi adalah orang kementerian-kementerian ataupun lembaga politik juga. Jadi, akhirnya mereka pun ya bingung mau ngapain. Ya kalau misalnya memang tidak bisa berkata-kata ya palingnya itu yang mereka akan coba lakukan. Sangat-sangat disayangkan lah. Sangat-sangat disayangkan. Tapi kembali lagi tadi. Makanya menurut saya sebaiknya nggak usah pilih lagi pelat-pelat merah ya. Menurut saya pribadi. Kenapa? Karena kalau katakanlah tadi ada kasus-kasus yang serupa, ya pasti tentunya teman-teman di pihak otoritas akan juga bingung juga untuk dapat menekan pelat merah tersebut ya. Saya nggak usah sebut namanya ya kasus-kasus di pelat merah tersebut ya. Jadi, atas nama opini pribadi ya mungkin pihak otoritas akan sanggup menekan ataupun membubarkan ya. Perusahaan-perusahaan swasta terutama joint venture yang sangat-sangat tekun ataupun ketat dalam mematuhi ataupun komplai terkait dengan aturan-aturan yang ada ya. Tapi kemudian, oke terima kasih Pak Maril. Jadi, sebelum katakanlah ini jam 14 saya akan coba stop lagi. Kemudian begini, saya ingin coba cerita juga ya. Ada kasus yang cukup unik, cukup unik ya yang saya mau ceritakan sedikit ya. Ada sebuah klaim ditolak ya. Ini ada perusahaan enam ke asuransi. Enam ke asuransi. Ya, kemudian sebuah klaim ditolak. Ini asuransi umum ya. Sebuah klaim ditolak karena nasabah membayar premi terlambat ya. Padahal, ketelambatan pembayaran premi ini sudah menjadi suatu pola. Suatu pola dari tahun ke tahun. Dan selama ini tidak pernah ada suatu email bahwasannya dari perusahaan asuransi terutama dari leader yang menyatakan bahwa lo bayar premi terlambat sehingga kalau katakanlah misalnya lo gak bayar jangka waktu tertentu ya. Nah, gue akan batalin lo punya polis dan kemudian bila-bila ada klaim maka gue tolak. Itu tidak pernah ada email sejenis itu. Selama ini perusahaan asuransi bayar-bayar saja, terlambat bayar premi oke. Kemudian di tahun ketiga ada klaim. Tahun ketiga ya. Tapi karena klaimnya kecil, mereka tutup mata. Tutup mata dan mereka bayar itu klaim. Selesai. Nah, di 31 Desember 2022 ada satu klaim yang besar. Kemudian tiba-tiba perusahaan asuransi ini batalin. Mereka berenang batalin. Yang saya sebutkan dalam saya punya short ya. Satu endorsement membatalkan berapa? 90 polis. 90 polis dibatalkan oleh satu endorsement. Saya bilang ini suatu hal kegilaan dari industri perusahaan asuransian. Yang saya kritik tajam ya. Tapi kemudian setelah itu, leader paham bahwa ini salah. Leader salah. Dan kemudian apa? Akhirnya leader ini menghidupkan kembali polis pun tersebut. Dan kemudian memproses klaimnya. Jadi dari enam, lima termasuk leader memperbaiki kesalahannya. Dan sudah membayar klaimnya. Tapi ada satu joint venture masih keras kepala. Yang tidak mau ikut leader. Jadi follow the leader kemudian sudah tahu salah. Dan kita tidak memperbaiki kesalahannya. Malah masih ngotot, masih keras kepala. Mempertahankan kesalahannya. Jadi dalam forum ini saya sebutkan tadi. Ada satu perusahaan asuransi yang tidak mau follow leader. Dari enam, dia satu. Yang lima ini sudah memperbaikinya. Dan ini siapa? Joint venture loh. Joint venture. Jadi rekaman ini saya akan coba sebagai kritis. Saya tidak usah sebut namanya. Karena saya tidak mau menjadi fitnah. Tapi saya berharap perusahaan asuransi yang tersebut akan berubah sikap. Memperbaiki kesalahannya. Karena bagaimanapun juga saya tidak mau menghukum siapapun. Karena bagaimanapun industri ini industri yang baik. Yang mestinya menjadi kebanggaan kita semua yang berada di industri ini. Untuk melakukan apa yang pantas kita lakukan. Begitu. Jadi silakan ada saya punya kawan ini. Pak Nur Kasan. Oke silakan Pak Nur Kasan. Monggo. Monggo ditanggapi atau mungkin Bapak punya suatu penyataan. Suatu opini ataupun pendapat. Monggo Pak. Pak Nur Kasan. Monggo. Kalau misalnya mau menyampaikan. Oke. Belum dulu ya. Kemudian Pak Ervan Prasetyo. Monggo Pak. Kalau ada yang mau disampaikan. Kelihatannya semua sebagai penonton ini ya. Bukan sebagai aktor ya. Pak Dadali. Silakan. Terima kasih Pak Freddy Piller. Silakan Pak. Ini. Saya share kasus aja ya Pak. Monggo. Monggo. Silakan. Saya share kasus. Ini. Saya ada dua. Ada dua case Pak. Terkait penolakan. Klaim asuransi kesehatan Pak. Jadi. Yang pertama. Ada pasien. Itu. Datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit. Mengeluh. Kalau perutnya sakit. Nah terus. Menurut pendapat dokter. Itu harus dilakukan tindakan USG. Nah itu masih rawat jalan. Hitungannya rawat jalan. Setelah dilakukan USG. Menurut dokter. Itu hasilnya masih belum jelas. Maka harus dilakukan CT scan. Nah. Ketika dilakukan CT scan. Itu. Mengingat biayanya besar. Dan. Keluha dari pasien adalah perutnya masih sakit. Masih sakit banget. Menurut pendapat dokter. Itu harus segera di CT scan. Takut ada. Ada bahaya. Ada permasalahan yang serius di dalam perutnya. Nah si pasien itu. Sesuai dengan anjuran dokter. Apa namanya. Mengajukan rawat inat. Pada salah satu rumah sakit. Terus. Ada salah satu prosesnya kan. Kalau nggak salah. Setiap tindakan. Itu harus. Menanyakan dulu kepada perusahaan asuransi. Yang menanggung. Perusahaan asuransi. Menanggung asuransi kesehatan tersebut. Dilalahnya. Konfirmasi. Dari perusahaan asuransi tersebut. Itu. Lebih dari satu hari. Di mana. Di mana. Sementara itu. Dari pihak rumah sakit. Itu menanyakan. Kapan mau. Harus segera dilakukan CT scan. Ketika surat konfirmasi belum didapatkan. Karena. Lamanya itu. Maka pasien. Menyatakan. Silakan. Untuk segera dilakukan tindakan. Sambil menunggu. Konfirmasi dari perusahaan. Asuransi. Menurut pendapat dari dokter. Juga ini seharusnya di cover. Seharusnya di cover. Karena ada keluhan sakit. Pada pasien. Dan setelah dilakukan tindakan. USG juga masih belum jelas. Nah ternyata. Di ujung-ujung. Ternyata. Tindakan CT scan. Terhadap perut itu. Tidak di cover. Yang dimana. Lumayan ya. Apa sih namanya. Biayanya. Sekitar 8. Atau sampai dengan 9 juta. Dengan alasan. Menurut perusahaan asuransi. Bahwa. Untuk dilakukan CT scan. Sebelumnya harus dilakukan observasi. Dua sampai tiga hari. Nah itu kan sebagai pasien. Apalagi ada keluhan sakit perutnya. Dan takut ada apa-apa. Apalagi menurut info dokter. Ini takutnya serius gitu kan ya. Pasien menyatakan itu urgent. Dan segera melakukan tindakan. Sementara dari perusahaan asuransi. Memberikan keterangan yang berbeda. Dimana. Dari pasien juga pasti tidak tahu. Prosedur harus sampai. Harus nunggu sampai tiga hari gitu kan. Harus nunggu dirawat di rumah sakit sampai tiga hari dulu. Apalagi dokternya sendiri juga tidak memberitahukan hal tersebut gitu kan. Menurut Pak Freddy bagaimana terhadap case tersebut. Terus ada satu lagi sih case lagi gitu kan. Apa sih namanya ini dia yang lebih besar lagi. Cuma mirip-mirip lah gitu Pak. Nah kalau Pak Freddy sendiri bagaimana Pak dengan kasus tersebut Pak? Oke terima kasih Pak Dadali ya. Jadi saya prihatin dengan kasus yang dialami oleh tetanggung kita ya. Sesungguhnya tetanggung tersebut kan tidak ingin masuk ke rumah sakit. Tetanggung juga tidak ingin di CT scan ataupun di apapun. Presiden sekalian macam kan. Tidak maulah ya. Dan kemudian tetanggung ataupun asyarat awam itu kan sangat bergantung kepada dokter. Opini dokter. Apapun kadang-kadang kita sebagai pasien apapun yang dokter katakan. Kita ihai aja ya. Seperti kayak kerbo dicucuk hidungnya ya. Kayak tukang potong cukur rambut. Kita suruh nunduk-nunduk ya. Kita kekirin-kekirin gitu loh. Jadi kita ikut saja apa yang disampaikan oleh dokter. Nah jadi saya melihat bahwasannya rumah asuransi ini terlampau berlebihan. Apalagi sudah ada 1x24 jam yang belum direspon ya. Apakah memang tertulis? Tertulis dalam polis bahwa tertanggung harus menunggu 2x atau 3 hari. Saya yakin tidak ada itu. Harus observasi dulu. Tidak ada. Saya percaya tidak ada. Tolong dibaca deh. Biasanya prosedur klaim itu tidak detail. Tidak sampai detail itu ya. Sehingga kalau katanya tidak diatur dalam polis asuransi bahwa si pasien atau tertanggung harus menunggu 3x 2x 4 jam. Maka apapun yang diputuskan oleh dokter sebagai ahli medis. Apalagi itu rumah sakit rujukan. Semestinya persen asuransi sebut apa? Wajib membayar. Karena tertanggung tidak ada punya intensi untuk mendapatkan keuntungan kok. Dia hanya tanda petik untuk namanya asuransi kesehatan apa? Dia ingin supaya segera ditangani gitu loh. Nah kalau katanya misalnya ternyata terlambat dan kemudian pasiennya mati. Apa iya persen asuransi mau membayar bertanggung jawab terhadap kematian pasien tersebut? Saya percaya tidak. Jadi menurut saya pendapat saya pribadi ya. Tapi tolong lihat lagi dalam polisnya ya. Itu tidak ada aturan bahwa harus ada observasi. Dan semestinya persen asuransi bayar. Apalagi tadi kalau itu rumah sakit rujukan. Dan kemudian ada opini dokter harus segera dapat dilakukan tindakan atau pemeriksaan. Dan kemudian sudah berlangsung 1x 24 jam dan kemudian belum ada respon. Itu saya punya opini pribadi ya. Tinggal tergantung nanti kalau misalnya dalam polis ya. Kita bisa berdebat ya. Tapi kemudian kalau dalam polis tidak ada. Dalam polis tidak ada. Maka ada pemerintah yang ambigu. Maka itu harus dimenangkan oleh siapa? Tertanggung. Karena yang bikin aturan siapa? Persen asuransi. Ada yang ambigu tadi. Tidak jelas dalam polis. Maka persen asuransi harus dikalahkan. Dan tertanggung tidak punya intensi untuk memakai fasilitas rumah sakit. Di situ scan, USG, atau apapun gitu. Tidak ada. Jadi pesen asuransi apa? Wajib. Itu menurut saya. Begitu Pak Dadali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dadali. Semoga semuanya bisa berlangsung dengan lancar ya. Oke sebentar. Saya stop.